Halo guys, balik lagi sama gue Mangko Gue udah lama ya, ngerekam Digimon Link Sekarang kita balik lagi, mainkan Digimon Link Karena udah 1-2 hal kemarin Tora gue hilang dan lagi sakit Dan sekarang kita main lagi Kita sudah tertinggal 2 kali event Yaitu pertama GalanMond Yang kedua Crimson modnya GalanMond Lalu di minggu ini Hari ini tanggal 4 Desember ada update baru Event Lord Gnightmon Lord of the Gnight Jadi apa aja isinya? Itu sama seperti event Imperial Dramon Kita mengumpulkan poin Lalu poinnya Setiap tujuan poin Yaitu 5 poin, 10 poin, 25 poin Di poin-poin tertentu Kita akan mendapat hadiah Yaitu ada listnya disini Yaitu ada listnya disini Infonya Kita klik info Lalu keluar list List hadiahnya Ada Plaster, Digistone Link point Load Connectmon Data fragment Dan seterusnya Sampai 40.000 poin Kita akan mendapatkan 41 E Salah kebanyakan ya 21 data fragment dari Log Connectmon Itu bisa kita gunakan untuk upgrade ke plus 3 Dan plus 4 Jadi kalau kamu mendapatkan 40.000 poin Kamu bisa mendapatkan 21 data fragment Lord Connectmon Dan setelah itu Kita akan mendapatkan data Lord Connectmon Setelah mencapai 3.000 poin selanjutnya Jadi 43.000 46.000 49.000 Dan seterusnya Lalu sama seperti Imperial Dramon Ada Stage Easy Normal Hard Dan expert Kita langsung saja Untuk info bossnya Disini Bossnya lemah terhadap elemen api Dan kuat terhadap elemen air Petir Nature Darkness Bal terhadap stone Nah ini bukan stone ya Sleep Silence Poison Ini saya kurang tahu Tiga ini Dan netral terhadap serangan Light Dan stone Bisa Jadi bisa kita stone ya Tipannya Abis Lalu reward Plak-in level 3 dan 4 First clear Seperti biasa digistone Dan 1 Data fragment Lord Connectmon Dan di Anak-anaknya Di stage 1 dan 2 Itu berupa Connectmon Itu juga lemah terhadap api Jadi kita bisa memakai Digimon Berelemen api Atau Legasi Berelemen api Lalu Kondisinya Kita Jika kita Pakai Chip C Efek Multiper Dari Score Dikali Satu Setengah B Dikali Tiga A Dikali 6 Lalu ada Bonus Kondisinya Jika kita Punya Skill Legacy Firebomb Burst of Flame Atau Punya Digimon Magnamon Kita mendapat Poin tambahan Seperti pada Tabel Kalau punya Magnamon Dan Legasinya Burst of Flame 5 Itu tambah Besar Poinnya Yang kita Dapat Jadi Langsung Aja Kita Masuk Recruitment Jadi Gue Cuma Dapat Chip C Dan Legacy Burst of Flame 4 Dan Omnimon Punya Gue Cuma Skillnya S Jadi Quick Kalau Kita Serang Ke Lord Knight Mon Jadi Gue Cuma Pake Burst of Flame Saja Langsung Kita Recruitment Saja Kita Cari Teman Kita Moga Punya Chip Ya Oke Ini Oh Sayang Sekali Kita Recruitment Lagi Jadi Kalau Disini Chip C Nggak Apalah Karena Poinnya Nggak Ada Targetnya Seperti Ranking Kemarin Crimson Mode Kita Main Santai Saja Ayo Ready Cari Cari Teman Masih Mencari Jadi Jadi Diusahakan Teman Kita Harus Paling Nggak Plus 2 Plus 3 Kalau Plus 1 Sama Polos Itu Gampang Matinya Jadi Kita Agak Sedikit Jahat Nggak Apa Demi Masa Depan Musa Dan Bangsa Per Digimonan Ah Lebay Kita Go Aja Plus 3 Dan Plus 4 Jadi Mungkin Disini Gue Akan Percepat Kalau Nggak Agak Kelamaan Nantinya Oke Kita Percepat Aja 1 2 3 Go 1 2 3 3 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 17 18 19 20 20 20 Terima kasih telah menonton 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 Karena kita gak ada Maknamon Dan negasi skillnya Mereka gak ada yang Elemen api Jadi poinnya sedikit dan Chip C semua ya Jadi kalian kalau Recruitment Paling gak chip B Dan magnamon Dan bisa punya Kill Elemen api Level 4 atau 5 Itu bisa dilihat dari Keterangan di chipnya Jadi kalau mereka punya Legasi skill Bisa dilihat dari sini Ini gak ada Ini gak ada Nah ini Burst of flame 4 Jadi legasinya bisa Dilihat dari situ Itu akan memendapat Poin tambahan Di perhitungan Di perhitungan poinnya Jadi mungkin itu dulu Penjelasan dari Event Lord of Knight Lalu Satu lagi ada Advent quest baru Kemarin Prisma Memon Sudah habis Lalu ini Ada Platinum Numemon Event berlangsung Sampai tanggal 31 Desember Jadi ini Lama Kita coba Yang Normal 20 Stamina Yang Isi 10 Stamina Dan Yang Heart 30 Stamina Itu Lumayan Data Fragmennya Bisa Untuk Kita Buat Tombol Research Digimon Atau Untuk Tombol Plus 1 2 Dan Plus 3 Pakai Digimon Inti Kalian Yang Akan Build Jadi ini Nggak ada Salahnya Kalau kita Kerjakan Tiap Hari Karena Ada Batas Masuknya Yaitu 3 Kali Sehari Per Stage Jadi Nggak Nggak ada Salahnya Kalau kita Coba Tiapa Tahu Dapat Data Fragmen Platinum Noemo Ini Kalau Normal Gampang Banget Digimon Untuk Dikalahkan Kalau Heart Agak Sedikit Susah Karena HPnya Tebal Dan Serangannya Sakit Sakit Sekali Ini Yang Seperti Togepi Ini Digit Ammon Itu Bisa Memberi Racun Racun Sakit Sekali Per Per Wave Per Turn Sakit Sekali Jadi Yang Digit Ammon Harus Kalian Bunuh Secepat Ya Dan Platinum Noemon Ini Kita Harus Menggunakan Digimon Elemen Darkness Karena Dia Weak Terhadap Darkness Dan Serangan Normal Ya Sayang Sekali Kita Gak Dapat Gold Fragmen Ya Mungkin Kalian Kalau Nyesa Kan Quest Ini Bisa Mendapat Change Book Drop Jadi Event Bulan Ini Yaitu Lord Connect Mon Dan Advent Quest Platinum Noemon Dan Capture Ada Baru Yaitu Magna Mon Takuya Mon Dan Diana Mon Plus 123 Tiga Tiga Empat Lalu Ada Lord Of The Knight Chip ABC Lalu Legacy Fire Skill Capture Untuk Poin Tambahan Di Lord Connect Mon Jadi Kalian Bisa Gacha Jika Kalian Mau Magnamon Bisa Gacha Di 10 Capture Akan Guaranti Salah Satu Dari Tiga Digimon Ini Jadi Mungkin Itu Dulu Update Dari Gue Tunggu Update Selanjutnya Di Next Episode Bye Bye